halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel dapur bunda siska ya di video kali ini dapur bunda siska mau berbagi resep masak tumis sayur buncis dan udang ini disukai banget orang hongkong terutama majikanku kalau kalian penasaran yuk kita langsung ke ban dan caranya ya dan jangan lupa simak sampai habis supaya nanti tidak ketinggalan trik dan caranya dari dapur bunda siska nah ini bahannya sudah saya siapkan semuanya sayur buncis yang sudah saya cuci bersih dan sebelumnya saya rendam dengan air garam sekitar 15 menit ini bingkirnya sudah saya buang semuanya dua siung bawang putih nah ini udangnya saya beli yang es-esan ya bukan yang sansin maksudnya bukan fresh gitu ya ini saya taruh sedikit lada bubuk minyak mijen supaya harum kemudian saya aduk sampai merata ya bumbunya dan saya taruh bumbu ini ajisiu ini pengganti kauduh ayam karena saya kehabisan jadi saya pakai ini kemudian saya aduk sampai bumbunya itu tersampur merata dan saya sisikan sayur buncisnya saya iris memanjang atau iris sesuai selera kalian ya saya iris sampai selesai menu ini sangat simpel banget bahannya tapi majikan itu sangat suka banget silahkan dicoba ya nah ini sudah saya potong semuanya bawang putihnya saya keprek saja soalnya ini buat bawang terot kace ya saya akan siapkan bumbu sausnya dulu ini cabai botolan ini seperti kayaknya rasanya itu kayak sambal bawang gitu ini beli jadi kalau kalian enggak punya boleh diganti cabai rabit ya soalnya kace saya sangat suka banget masak ditaruh cabai saus diram atau huyau sedikit gula pasir saya aduk dulu supaya merata dan saya tambahkan sedikit air tadi saya tambahkan sedikit air ya teman-teman kemudian saya taruh sedikit tepung mezina aduk sampai tercampur merata dan tidak bergerindil siapkan air untuk merebus sayurnya saya taruh sedikit garam kemudian saya masukkan sayurnya rebus sebentar saja ya supaya sayurnya itu crunchy gitu nah kemudian saya angkat warnanya tetap hijau dan seger ya teman-teman dan saya tiriskan dulu panaskan minyak kalau minyak sudah panas tumis bawang putih sampai harum ini karena buat bondrot kace jadi saya selalu bawang putihnya itu udah geprek dia enggak mau kalau dicincang itu katanya nanti di kantor itu bau bawang putihnya teman-teman itu pun nanti bawang putihnya enggak saya pak enggak saya taruh saya ambil kemudian saya masukkan udangnya tumis sebentar saja masukkan sayur buncisnya kita tumis lagi sebentar saja ya soalnya buncisnya tadi sudah matang masukkan bumbu saus gampang banget kan teman-teman caranya kemudian diaduk sampai bumbunya itu tercampur merata nah ini bawang putihnya saya buang karena dia kalau di kantor itu enggak mau ada bau bawang putih di kantor katanya kemudian saya angkat kemudian saya angkat simpel banget kan teman-teman silahkan dicoba ya semoga nanti majikannya sampean juga-suka seperti kace saya nah seperti ini terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Merasiska wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye